ngukur pandasi buat pagar wah 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 ini seperti benang-benang seperti ini agar supaya lurus atau seperti bagaimana Lekendros ya oke oke sekarang gini saya mau tanya Lekendros Lekendros pulang langsung bisa menjadi tukang yang bisa lurus kayak gini belajarnya otodidak atau bagaimana Oke sahabat semuanya seperti inilah sekilas ngobrol dengan Lekendros yang dahulunya pernah jadi koki di salah satu ibu kota Jakarta dia spesial membuat bakmi dan Lekendros ukurannya berapa biar kuat untuk untuk pengikat semainya ke batu yang untuk pondasi ini untuk pandasi Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semuanya dimanapun dan siapapun anda semoga sampai saat ini sampai kali ini semakin baik dan semakin bahagia dari sebelumnya bahkan 10 kali lebih baik dan 10 kali lebih bahagia dari sebelumnya seperti itu oke sahabatku semuanya saya hari ini akan mereview satu tukang satu satu tukang yang dulunya masa kecilnya teman sebaya seperti itu dan saat ini dia sudah menjadi tukang yang eh luar biasa profesional seperti yang saya lihat nanti kita ngobrol-ngobrol sama pak tukang yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaannya dan kita akan bercerita-cerita bagaimana dia bisa menjadi tukang yang sebelumnya bukan tukang sebelumnya tukang mie ayam begitu sahabatku seperti bukan mie ayam ini ya dia tukang mie tukang masak mie di sebuah restoran di kota Jakarta sahabatku ya dan sekarang karena dia bosen di Jakarta semakin padat seperti itu untuk apa namanya pemukimannya ya merasakan panas yang luar biasa di sekujung tubuhnya karena udaranya disana sangat panas seperti itu dan lalu dia pulang ke Bandar Lampung ke Lampung maksudnya seperti itu oke langsung kita tanya-tanya dengan namanya Pak Kentos sebentar kita pakai kamera belakang biar lebih jelas untuk menanya-nanya ya oke Halo Pak Kentos sedang ngukur apa Pak Kentos eh eh pandasi buat pagar ngukur pandasi buat pagar wah 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 ini seperti benang-benang seperti ini agar supaya lurus atau seperti bagaimana oleh kentos biar biar lurus ya hmm ya 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 lah terus ini dipantai lagi maksudnya dituncepen ini untuk apa ini oh untuk sekedar ngukur untuk sekedar ngukur untuk sekedar ngukur Oh ada lewak kira-kira lewat ya jadi Lek Kentos ini jaman dari Jakarta dulu tahun berapa? tahun 9 9 jadi Lek Kentos agak sepertinya agak malu-malu karena jawabannya suaranya kecil tahun berapa Lek Kentos? gak apa-apa gak ngadep kamera juga gak apa-apa tahun berapa Lek Kentos? tahun 2000 tahun 2000 sebelumnya dimana Lek Kentos? sebelumnya ya di Lampung maksudnya yang waktu dulu pernah jadi koki di salah satu rumah makan seperti bikin mie ya bak mie atau apa itu Lek Kentos? bak mie sampai sekarang masih ingin gak untuk membuat bak mie nya? udah agak-agak lupa udah agak-agak lupa karena takaran bumbunya atau bagaimana? apa ada bumbu yang tidak ada disini? itu resepnya itu lupa itu resep rahasia oh resep rahasia oke oke sekarang gini saya mau tanya Lek Kentos Lek Kentos pulang langsung bisa menjadi tukang yang bisa lurus kayak gini belajarnya otodidak atau bagaimana? belajarnya jadi kenek dulu belajarnya jadi kenek dulu atau pembantu tukang sahabatku pembantu tukang dan saat ini Lek Kentos sudah bisa menggaris nyemen yang lurus gitu lurus seperti luar biasa itu lagi Lek Kentos agak lari-lari Lek Kentos apa namanya waktu di Jakarta itu apa benar disana bosan padahal disana sudah enak untuk bekerja disana namun takut apa apa benar karena kepanasan disana? bosan kepanasan? bosan bosan? tapi katanya katanya ada yang denger-dengar kepanasan karena suasana disana padat apa benar begitu? salah satunya ya salah satunya itu dan yang kedua sudah bosan ya Lek Kentos ya karena Lek Kentos sudah pengen disini di Lampung dan yang jelas dia hobinya ini sahabatku nyemen nah nyemen ini gak bisa lurus nah dan itu sudah mempunyai kenek namanya Lek Udin Lek Udin yang aslinya dari Lek Udin hasilnya dari mana Lek Udin? Sukarame Sukarame Bandar Lampung oh dekatnya rumahnya Lek Klik ya oh cerdaknya omay Lek Klik ya Lek Udin bisa nukang apa ngaduk semen? ngaduk wah luar biasa Lek Udin pun ngaduknya yang sepertinya sudah profesional sekali wah 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 ini Lek Kentosnya wah luar biasa ini pengerjaannya Lek Kentos ya bisa lurus tuh bisa seperti garis ditarik seperti simetris seperti garisnya ya simetris dan sangat artinya begini gak naik turun seperti itu nah kita lihat dari samping sini pengerjaannya Lek Kentos Wih Lek Kentos bagus sudah luar biasa untuk pengerjaan kali ini oh sebentar sahabatku saya belum belum nanya tadi ya kita kan mereview tentang semenan apa namanya ini fondasi fondasi untuk pagar fondasi untuk pagar ya nanti kita tanya sama Lek Kentos ukurannya berapa biar kuat untuk untuk pengikat semennya ke batu yang untuk fondasi ini untuk fondasi batu ini gitu seperti ini yang kuat maksimal maksimal satu lima satu misalnya satu sak semen lima angkong pasir satu semen lima angkong pasir oh gitu kalau untuk ini misalnya kalau untuk rumah lain atau tidak sama untuk pagar lain kalau rumah kalau rumah 6.61 lebih 6.61 rumah lebih kuat untuk fondasi harusnya jangan jauh-jauh Lek Kentos maksud saya gini kalau fondasi untuk fondasi rumah maksudnya lebih lebih baik kuat untuk pagar atau kuat untuk rumah kuat untuk rumah jadi artinya satu sak kemungkinan yang biasa untuk pagar fondasi 5 angkong mungkin kalau untuk fondasi rumah bisa 3 angkong atau 4 angkong 4 angkong sudah cukup sudah cukup kuat ya oke Lek Kentos terima kasih ya Lek Kentos silahkan selamat bekerja semoga sukses oke sahabatku semuanya seperti inilah sekilas ngobrol dengan Lek Kentos yang dahulunya pernah jadi koki di salah satu ibu kota Jakarta dia spesial membuat bakmi dan lain sebagainya namun saya tanya saat ini dia sudah lupa karena sudah sangat lama kemungkinan kalau pun bisa hanya sedikit-sedikit saja oke sahabatku sampai disini saja review tentang Lek Kentos mudah-mudahan Lek Kentos selalu diberi kesehatan kebahagiaan untuk keluarganya dan bahagia dunia dan akhirat oke terima kasih salam untuk semuanya saudaraku dimanapun dan siapapun anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati